Mulai tanggal 25 sampai dengan 26 Oktober 2014, digelar pameran lembaga pendidikan di Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah dalam acara The Second Islamic Education Expo di Jakarta. Pameran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini pameran lebih lengkap dan lebih meriah. Expo pendidikan 2014 kali ini turut dimeriahkan dengan lomba MHQ. Musabokoh hifzil Quran untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Ada pun tingkat TK dan PAUD, lomba menggambar. Expo 2014 kali ini mengangkat tema Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Mengwujudkan Karakter Anak Sole. Pameran lembaga pendidikan kali ini terdapat 45 peserta stand dari berbagai sekolah alusunah di Tanah Air yang ikut meramaikan. Acara dimulai dengan pembukaan yang dibuka oleh Direktur Ibnu Hajar Boarding School, Al-Ustadz Zainal Abidin Hafizullah Ta'ala, di halaman depan Museum Penerangan. Ya, kita merajak ke acara pertama yaitu pembukaan yang dilawati oleh Ustadz Zainal Abidin LC, selaku Direktur School of Ibu Hajar. Ustadz Zainal Abidin menunturkan bahwa pendidikan merupakan suatu amanah yang besar. Mengolah pendidikan itu tidak mudah, dan insan pendidik itu sangat mulia. Disinilah kita perlu bersama-sama, bergandengan tangan, berat sama kita kuat untuk memajukan pendidikan berbasis alusunah wal jamaah. Acara secara resmi dibuka dengan membuka pintu utama Museum Penerangan. Pengunjung sangat antusias menikmati rangkaian acara Expo 2014 kali ini. Mencari informasi pendaftaran sekolah sesuai dengan minat anak dan orang tua. Mencari informasi pendaftaran sekolah sesuai dengan minat anak dan orang tua. Mencari informasi pendaftaran sekolah sesuai dengan minat anak dan orang tua. Bersama Dr. Supriyanto. Dr. Supriyanto menekankan kepada orang tua agar pendidikan kepada anak tentang manhaj salafusoleh harus diterapkan. Yakni mengikuti generasi terdahulu para sahabat rodiyaulau anhum ajemaah. Anak saya besok mau disekolahkan di mana? Atau kah di ibu hajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IHBS Insight. Saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angga Ananta Takwa. Dan saya sekarang berada di Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah. Nah, pemirsa IHBS Insight. Kita akan mencoba mewawancarai peserta-peserta stand dan juga pengunjung yang ada di Expo ini. Nah, mau tahu lebih lanjut? Ayo ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan sedikit ya Bapak, nama Bapak? Iya, nama saya Binadwipah. Saya dari SMP Ibnu Hajar Ponding School. Bisa diceritakan sedikit nggak Pak? Bagaimana profil Ibnu Hajar ini? Terima kasih. Ibnu Hajar, SMP Ibnu Hajar tepatnya, terletak di Jalan Munjul, Patulolom, Cipayung, Jakarta Timur. IHBS atau SMP Ibnu Hajar adalah sekolah subah atau sekolah umum belajar agama. Kita seperti sekolah-sekolah lain cuma menambah pelajaran yang supaya menambah keagamanya lebih kuat. Misalnya menghapal Al-Quran, bisa berbahasa Arab, dan lain-lain. Terutama dengan pemahaman Salah Pusoleh. Lalu Bapak, harapan Bapak dari ekspo tahun ini apa ya Pak? Alhamdulillah, kita sudah dua kali melaksanakan ekspo ini. Dan harapan kita, kita bisa memperkenalkan Ibnu Hajar ini ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, maupun yang di Jakarta terutama, di mana sekarang sudah banyak orang-orang Jakarta yang menginginkan untuk bersekolah di sekolah boarding. Dan kita menyediakan fasilitas yang berada di Jakarta, di mana dengan kondisi cuaca yang seperti ini, kita ruangan kelas ber-HC, kamar ber-HC, bahkan masjid pun ber-HC. Sehingga menimbulkan kenyamanan selain belajarnya bisa terpenuhi, tapi kenyamanan di dalam kehidupan sehari-hari juga terpenuhi. Terima kasih banyak Bapak atas wawancaranya. Assalamualaikum. Di hari kedua, hari Ahad, 26 Oktober 2014, tepat pukul 8.30, bedah buku Golden Ways, pemateri Ustadz Zainal Abidin L.C. dimulai. Di ruangan teater mini, Al-Ustadz menjelaskan dengan jelas bagaimana membentuk karakter anak soleh, bahwa mencetak generasi yang soleh perlunya keteladanan dan sosok yang dijadikan panutan. Suka kenapa gagal di dalam melaksanakan aktivitas? Karena kita sering salah di dalam mengambil keputusan. Pameran lembaga pendidikan dibuka untuk umum, dan tanpa dipungut biaya masuk. Maka dari itu banyak dari berbagai kalangan masyarakat yang ikut mengunjungi pameran ini. Ada dari masyarakat biasa, pegawai, mahasiswa, dan pelajar. Akan tetapi didominasi oleh para orang tua yang mencari informasi sekolah untuk anaknya. Pengunjung sangat aktif menggali informasi dari lembaga pendidikan di sini. Lembaga pendidikan dari mulai TK sampai dengan SMA. Assalamualaikum Bapak. Boleh kenalkan nama Bapak siapa, Pak? Nama Andi Abu Salman, tinggal di Cijantung, Kalisari. Kalau boleh tahu, Pak, tujuan Bapak datang ke sini sebagai apa? Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi sekolah-sekolah yang bermanhaj, itu saja paling penting. Dan kesan Bapak selama sudah berkeliling-keliling di sini apa ya, Pak? Ya, Alhamdulillah banyak sekali ternyata sekolah-sekolah yang bermanhaj salaf. Jadi banyak teman-teman yang mungkin yang tadinya agak kesulitan mencari sekolah-sekolah yang bermanhaj salaf. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang bermanhaj salaf. Jadi ada kemudahanlah bagi teman-teman untuk mendapatkan informasi itu semua. Lalu Bapak di sini mencari sekolah seperti apa, Pak? Cari informasi untuk sekolah Ahwah, tapi mungkin baru dua tahun ke depan ya. Sekedar cari informasi saja dulu. Jika eksponnya diadakan lagi, pesan Bapak untuk ekspo yang selanjutnya apa ya, Pak? Untuk pesan ekspo selanjutnya ya berharap bisa lebih baik lagi. Terus juga pesertanya tambah banyak lagi sekolah-sekolahnya. Insya Allah cukup baiklah untuk acara ini. Terima kasih, Bapak. Jazakullohan Heron. Baik ya. Di samping pemeran lembaga pendidikan, ekspo 2014 kali ini dimeriahkan pula dengan lomba MHQ Musabokoh Hifzil Quran. Dengan total hadiah tiga paket umroh gratis dari sponsor Garuda Indonesia dan PT Kanumas Arciwisata. Para peserta yang datang dari berbagai daerah pelosok Indonesia sangat antusias mengikuti jalannya perlombaan yang digelar. Pihak sponsor yang memberikan paket umroh gratis ini pun mengaku merasa senang. Berharap agar memotivasi anak-anak untuk giat menghafal Al-Quran. Kami Garuda Indonesia Divisi Umroh Haji yang berkantor di Halim Padang Semak ikut berklasifikasi dalam acara The Second Islamic Education Expo 2014 yang diselenggaran oleh Ibnu Hajar dan berserta Yayasan Dakwah Cahaya Islam. Dengan tema adalah Anak Issalih. Ini sangat mengembirakan bagi kami. Terutama dalam rangka menyiarkan agama kita, muslim, berserta dengan mendidik anak-anak bangsa yang tentunya dapat menjadikan bagian dari edukasi. Kami di Garuda juga akan selalu men-support acara ini. Tentunya ke depannya akan sangat senang bila Garuda Indonesia dapat berhasil lagi di acara ini yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Dengan semangat bukuah islaminya tentunya Garuda Indonesia Divisi Tumat Tengah dapat terus mengembangkan network maupun komunitas di muslim. Harapan saya adalah acara ini juga dapat dikembangkan baik secara konsep maupun secara kajian-kajiannya. Saya sampaikan terima kasih kepada Yasar Ibnu Hajar yang telah memberikan kesempatan kepada PT Karnomas Arciwisata dalam memberikan sponsorship ini. Kami berharap dengan sponsorship yang kita berikan, kita bisa memberikan apresiasi untuk para pelajar yang berprestasi, terutama para pelajar muslim yang berprestasi. Mudah-mudahan prize yang kita berikan itu bisa memberikan motivasi buat mereka dan barokah buat mereka. Saya sangat berharap ya untuk para peserta MHQ ini itu bisa memberikan motivasi juga buat para pelajar yang lain untuk bisa mengikuti hal yang sama. Karena MHQ ini benar-benar suatu ajang yang sangat baik terutama untuk pendidikan para remaja islam dan anak islam di Indonesia. Antusiasme peserta lomba MHQ sangat tinggi, karena mengingat hadiah yang dijanjikan sangat besar. Maka para peserta pun mengarahkan segala kemampuannya untuk menjadi juara. Di samping itu tentunya motivasi utama menghafal Al-Quran hanyalah karena Allah Azza wa Jalla semata. Ada juga peserta stand pameran dari media seperti toko buku dan televisi dakwah. Pengunjung dapat memburu promo buku di sini dengan harga yang lebih terjangkau tentunya. Pengunjung dari kalangan anak-anak menikmati games interaktif bersama Kriw Wesal TV. Nama saya Tata Tambi, biasa dipanggil Tata, dari pesantren Yatib Notemiah Bogor. Boleh dijelaskan sedikit Bapak bagaimana profil dari Ibn Notemiah Bogor ini? Profil pesantren Yatib Notemiah secara umum ya. Jadi pesantren Yatib Notemiah ini merupakan pesantren yatim ya. Pesantren yatim tapi saat ini pun kita memang membuka untuk yang bukan yatim. Jadi ada yang yatim, ada yang bukan yatim. Khusus untuk yatim kita memberikan beasiswa pul atau beasiswa penuh. Bisa diceritakan sedikit Bapak bagaimana dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh pesantren Yatib Notemiah Bogor ini? Untuk prestasi memang kita dari tingkatan Madrasa Ibtidaiyah, Madrasa Sanawiyah, dan Madrasa Aliyah. Salah satu umbilan kita adalah Tafid Quran ya. Jadi menghapal Al-Quran. Untuk Al-Quran ya Alhamdulillah kita dalam beberapa perlombaan termasuk dalam perlombaan ekspo ini. Ya Alhamdulillah perwakilan dari Ibn Notemiah untuk tingkat MI masuk ke Bapak final. Kan hari ini finalnya ya. Mudah-mudahan ya saya berdoa menang-menang lah gitu ya. Lalu yang terakhir Bapak, bagaimana harapan Bapak untuk ekspo yang diadakan pada tahun ini Bapak? Ya Alhamdulillah kan kalau tidak salah ini yang kedua ya, ekspo yang kedua. Ya ekspo ini memang cukup bermanfaat. Baik bagi masyarakat maupun lembaga pendidikan itu sendiri. Ini lembaga mempunyai kesempatan untuk memperkenalkan lembaganya. Terutama menjelang penerima jenis baharu. Demikian juga masyarakat saat ini kan masa-masa sedang mencari ya survei ke berbagai lembaga. Tentu ini bisa jadi jembatan. Dan harapan saya ya kedepannya tetap ada lah. Secara rutin begitu ya. Sekarang saat jasa koloh khair. Setelah sholat zuhur, dilangsungkan final MHQ. Momen ini adalah momen yang cukup mendebarkan bagi para peserta. Betapa tidak, juri mengatasi masing-masing finalis yang disaksikan oleh penonton yang cukup banyak. Wah, sungguh mengetes mental mereka ya. Nah, masing-masing peserta wajib menuliskan soal ayat Al-Quran yang dibacakan oleh juri. Sebanyak 20 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Sub indo by broth3rmax Bismillahirrahmanirrahim. Sub indo by broth3rmax 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 Alhamdulillah, tibalah saatnya pengumuman pemenang juara lomba MHQ. Detik-detik yang mendebarkan, menunggu hasil juara dari Dewan Juri, di mana hadiah bagi juara satu adalah paket umroh gratis. Bapak Maman selaku MC mengumumkan, untuk juara satu tingkat SD jatuh pada Muhammad Abdul Halim, dari pesantren Yatim Ibn Tamiyah Bugor. Kemudian untuk juara satu tingkat SMP, jatuh pada Rizki Agung Sanjaya, dari pesantren Ibn Hajar Bording School. Selanjutnya untuk juara satu tingkat SMA, 100 derajat, jatuh pada Ananda Royan, dari Madrasah Aliyah Ibn Abbas As-Salafi, seragat. Demikianlah pemirsa Iyabes Insight, yang semoga dirahmati Allah, liputan The Second Islamic Education Expo 2014 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!